Jadi orang yang disunat bakalan dihadepin ke atas Maksudnya rebahan gitu Kaki lengan orang yang disunat tadi bakal dipegangi biar gak capek Dan kalian tau sunatnya Nabi Ibrahim menurut hadis Pakai kapak dong Halo Re, apa kabar? Makasih banget udah klik video aku Semoga rejeki kalian selalu lancar ya Di video kali ini aku mau bahas awal mula adanya sunat Pasti kalian penasaran dong? Oke biar gak lama-lama gini ceritanya Kalau kalian beragama Islam pasti kalian udah mengenal perintah ini kan? Secara garis besar Re, perintah hitam ini hukumnya dibagi jadi tiga Kalau ada di agama Islam ya Loh kok tiga? Iya karena masih terjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama Yang pertama wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan Yang kedua sunah yang dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan Dan hukum yang ketiga wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan Loh kok perempuan juga disunat? Iya loh perempuan ada sunat juga kalau menurut pandangan tradisional Tapi berhubung sunat wanita ini lebih banyak masalahnya ketimbang manfaatnya Akhir-akhir ini sunat wanita ini udah dilarang gitu loh Karena emang sunat wanita ini sendiri jadi pro dan kontra di kalangan ulama Alasannya sih setelah dikaji emang gak ada manfaatnya dan malah merusak dan melanggar ham Sedangkan orang yang melakukan praktek sunat wanita dilakukan dengan alasan untuk mengurangi hasrat seksual si perempuan Eh kok gitu ya? Oke pro kontra ini kita tinggalin dulu ya Kita fokus aja sama asal mula adanya sunat atau hitan Oh ya disclaimer dulu ya Asal-usul dari sunat ini sebenarnya masih diperdebatkan Ada yang bilang pertama kali sejak zamannya Nabi Ibrahim Tapi ada juga yang bilang lebih jauh dari itu tradisi sunat ini udah ada Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan Sunat pertama kali dilakukan sama Nabi Ibrahim pas umur 80 tahun Dan kalian tau sunatnya Nabi Ibrahim menurut hadis Pakai kapak dong Itu kalau menurut pandangan Islam ya rek Terus ada juga dari sudut pandang lain Yaitu berdasarkan sejarah ilmiahnya Kalau menurut ilmuwan rek Katanya budaya sunat ini diawali sama kebudayaan Mesir kuno Namun kalau menurut teori terbaru Asalnya dari daerah Arab bagian selatan Dan juga dari Afrika Selama ribuan tahun Tujuan sunat ini macam-macam loh Pertama sebagai tanda kedewasaan Terus ada lagi sebagai bentuk ritual keagamaan Dan bahkan juga sebagai hukuman Pada waktu perang Oke kita bahas yang Mesir dulu ya Katanya Mesir ini jadi pelopor sunat Sejak tahun 2400 sebelum masehi Buktinya apa? Buktinya ditemukan di pemakaman Mesir kuno Sakoro Di relief makam ini ditemukan serangkaian gambar proses medis Kayak kedokteran masa kuno gitu Di relief itu juga ditemukan gambaran proses sunat Nah kalau dilihat dari gambar di relief sunatnya Pakai pisau loh Di Mesir sunat ini tujuannya buat menandai Seorang anak cowok kelas bangsawan udah dewasa Jadi kemungkinan pas zaman Mesir kuno Kalau gak bangsawan gak bakalan disunat Karena sunat di Mesir kuno ini kayak semacam privilege Dan jadi status sosial gitu Tapi Rek ada hal yang menarik Ternyata ilmuwan menemukan kalau orang Mesir kuno ini Mengadopsi dari kebudayaan lain sunat ini tadi Kebudayaan lain apa? Kebudayaan yang mereka adopsi adalah Orang-orang dari daerah selatan Tepatnya dari Etiopia Dan Sudan pada masa itu Orang-orang selatan ini secara genetik adalah Keturunan bangsa Sumeria dan Semit Nah orang Mesir mendapatkan tradisi ini Melalui perdagangan dan juga pertempuran Jadi diadopsi gitu kebudayaannya Terus Rek orang Yunani Menganggap kalau tradisi sunat ini Hal yang aneh Sekitar abad kelima Herodotus ngomenin tradisi sunat ini Udah kayak netizen ya di komen-komen Kata Herodotus orang Mesir ini aneh Soalnya lebih mentingin kesehatan ketimbang keindahan Jadi bentuk k*** yang belum sunat ini Dianggap indah Kalau menurut orang Yunani Nah kalau menurut kalian gimana? Mending indah apa sehat ayo? Sekarang kita pindah ke warga Israel kuno Kalau di Mesir tadi kan jadi penanda kedewasaan ya kan? Di Israel kuno malah jadi identitas Maksudnya gimana? Kalau orang Israel gak sunat Gak dianggap sebagai warga Israel Tapi kalau udah disunat mereka diakui deh Gitu ya Nah kalau orang Yahudi modern Rek Ngelakuin sunat pas bayi Tepatnya ketika bayi udah berumur 8 hari Tapi sunat ini gak cuma buat bocil aja Di Yahudi orang dewasa juga boleh disunat Sebagai syarat login ke Yahudi Hmm kalau dilihat-lihat mirip ya kayak Islam ya Ya iyalah ya sama Karena kalau kita lihat dari sisi teologis dan historis Kayak yang aku jelasin tadi Awalnya sunat ini dari jamannya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim sendiri Bapaknya tiga agama Samawi Yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam Makanya dikit banyak perintah sunat ini ya Mirip-mirip aja gitu Tadi di Mesir udah Yahudi udah Islam udah Nah kalau di suku Shosha dan Zulu Cara sunat mereka agak unik Dan agak rumit juga Jadi sebelum disunat Pemuda disana itu dicat seluruh badannya Pakai kapur Ih apa gak panas tuh ya Terus mereka diisolasi dari kelompok Dan gak boleh ketemu perempuan Sama sekali selama beberapa minggu Setelah sunatnya selesai Rek Potongan hasil sunatnya Ditinggal di hutan dong Ngapain ditinggal ya? Menurut mereka dengan ninggalin potongan hasil sunat Adalah bentuk meninggalkan masa kecil Biar jadi laki dewasa Dan setelah selesai mereka bakalan mandi di sungai Buat membersihkan cet kapur tadi itu Ternyata sunat ini gak cuma di bagian timur tengah dan Afrika Rek Kebiasaan sunat ini juga dilakuin sama suku aborigin di Australia Tapi cara mereka sunat agak ekstrim loh Mereka motongnya pakai kerang laut Pakai kerang laut gimana ya bentuknya ya? Hmm gak kebayang deh bentuknya Tapi yang pasti dibuat tajam gitu Jadi orang yang disunat bakalan dihadepin ke atas Maksudnya rebahan gitu Kaki lengan orang yang disunat tadi bakal dipegangi biar gak capek Biasanya kan kalau sunat ada pendarahan dikit-dikit kan Nah mereka caranya top pendarahannya Itu dengan cara jongkok di atas asap Yang ditutupi sama daun kayu putih selama beberapa jam Lah kok ngeri ya? Terus ada yang unik juga dari suku aborigin ini Rek Katanya kalau ada darah yang netes ke dalam api tadi Bakal jadi simbol simpati seorang cowok Pada penderitaan cewek ketika menstruasi Gitu Oh ya hampir lupa Rek Kan tadi aku bilang ya Kalau sunat itu juga sebagai hukuman Di daerah timur tengah, Afrika timur, dan Asia selatan Mereka menghukum tentara musuh dengan cara disunat Selain itu sunat ini juga dianggap sebagai bentuk hal yang menjijikan Dan dianggap sebagai aib Karena di beberapa peradaban Kalau orang disunat udah pasti golongannya budak Nah itu tadi Rek Awal mula sunat berdasarkan sejarah dan sudut pandang agama Seperti biasanya kalau ada yang salah kalian koreksi ya Tulis aja di kolom komentar Oke semoga bermanfaat Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax